Hai, salam lagi. Selamat pagi. Sekarang di jahatnya jam 5.55. Dan kita sekarang mau siap-siap buat menuju Medan. Karena aku mau talk show hari ini dan pulang hari. Jadi kita berangkat jam 6 dan bakal pulang lagi jam 6 nanti dari Medan. Hari ini aku mau ada acara. Lagi makan. Lagi makan Mbak Pawel, berbuk banget. Nomor bingo. Nomor bingo kalau kata takut. Hari ini nanti aku mau ngisi acara Festival Ekonomi Syariah 2017. Terus apa? Regional Sumatera. Oke, buat yang di Medan, sampai ketemu di sana. Hari ini kita trip sama Tafila. Kita sekarang sudah sampai di tempat namanya Warung Nenek di Kota Medan. Jadi kayak kata-kata makan masakan nenek itu lah. Terus, ceritanya kita di sarapan nih. Nggak dong sarapan kita? Gila ikannya tiga ekor segede-gede gabreng Jadi di kate ini satu aku, satu Afi, satu Iko Pas kakak ngiciarnya acara bobo Pas aku ngujurin Afi mana, Iko mana nyander tidur Kenyangan Kakak bapak baru dicubitin Iko marah deh sama aku Aku nyempat di piring nih, ada empat disitu Aku bilang, kok tolong piringku satu Terusnya empat Aku mau suruh gue tari padang, tari piring nih Tari piring dulu, baru makan Biar tambah lampar Jadi kita makan dulu ya, ikan bakar Ikan goreng Kayaknya patin ya Buat patin Ini patin goreng, itu bawal Itu bawalnya asam manis Ya itulah pedis manis asam Ya whatever Aku gak makan ikan batin gak Soalnya aku udah sering ngebatin Aku ngebatin gara-gara aku Baper, baper Gara-gara yang ternyata semalam ketahuan makan ke hokben Wow Jauh apa itu kayak gitu Kumpul-kumpul Kedung ke jambingan dan ini Habisnya sampai makan Sampai makan, bendafti Bismillah 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 Ini merupakan hari kedua dari Festival Ekonomi Syariah 2017 Dan disini nanti kita akan banyak sekali memberikan inspirasi Serta motivasi buat teman-teman mahasiswa yang mungkin kepikiran untuk menjadi seorang interpreter Dan rungan modelnya sudah ada nih, sudah ada di depan kita yaitu RISTI Tabor RISTI Tabor Ya Allah, RISTI Tabor, keluar bersama dengan kita disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RISTI Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik, alhamdulillah RISTI boleh cerita sedikit tentang pengalaman RISTI RISTI tadi sempat menyentir ya tentang bagaimana RISTI mencoba untuk survive dalam kehidupannya dengan membangun usahanya segini Usaha apa sih yang sedang RISTI dan yang saat sekarang ini? Alhamdulillah Kalau dari 2013 itu aku punya di bidang pusana muslim gitu ya namanya RISTI land by RISTI Tabor Teman-teman yang sama-sama di pengajian itu selalu nanya Akhirnya di perundungnya beli di mana? Kalau aku pribadi Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa? Karena memang RISTI kita jatuh turun tetap setia sama bisnisnya Karena banyak orang-orang yang tidak setia sama bisnis itu Berarti lagi, gak bisa lagi, berarti lagi Itu sangat suksesnya Betul aku RISTI ada Ini hampir semuanya pemerwakilan dari Sumatera Terima kasih Terima kasih Sukses selalu ya Terima kasih Ya sudah biasa Siusuli kan waktu kita di umroh ekspo itu Ingat gak? Ingat Tadi aku udah ngomong sama Tavi Itu kelilingnya lebih banyak Dan ini tuh cuma beberapa produk Dan disini foto-nya dikit jombang bukan ribuan orang Ini bisa telepon kan? Bisa, kalau kamu mau apa sih yang dia gak bisa? Kau rambutnya lebih panjang dari Iko sih? Potong dong biar sama Jangan dong Gapapa Terus Gimana? Tapi seneng Alhamdulillah tadi responnya ternyata mahasiswa-mahasiswinya Semoga bisa menginspirasi Terus Cuma aku tuh agak deg-degan itu karena micnya ehho Jadi kapan aku ngomong? Jadi mulutku kemana? Suaranya kemana? Jadi deg-degan karena takut salah Jadi pelan-pelan ngomongnya Kalau aslinya biasanya kan ngomongnya kan Super speed Pakai nolse Pakai nolse Jadi Alhamdulillah udah beres hari ini Talkshownya udah Terus Semoga menginspiratif Tadi juga udah kunjungan ke UKM-UKM di sekitar Tadi di tempat festival itu Ada berapa UKM tuh Pak? Banyak ya Pak ya? 40 ada gak? Nyampe gak sih? Setengah jam tadi tuh kita Iya ada setengah jam lah Tadi kita keliling-keliling terus bagus-bagus banget karyanya Abis itu selesai Sekarang kita mau ke Belio Lele Kalau tadi kita udah dibuat oleh-oleh sih Cuman ada titipan dari Mbak Betty Nanti tolong di Youtube tempelin mukanya ya Di zoom juga Ditempel di zoom Tempel di zoom Zoom Terus dapet salam Power Ranger dari Jackie Chan Terus abis itu Udah deh Mungkin setelah itu kita kemana lagi Tergantung Bapak Ronny mau mengajak kita Siap siap Nih gak mau makan? Makan lagi? Ini kita abis makan tiga ekor deh Kita dikasih makan ikan tiga ekor Kan kalo ikan kecil-kecil tiga gak apa-apa Ini gede-gede Terus gak dibantuin lagi sama cowok-cowok Bapak-bapaknya gak mau ikutan Ntar kalo bisa kita nemenin bapak-bapak makan boleh Alesan lagi kita makan lagi Medan lagi hujan Kemarin hujan gak sih Pak? Engga Alhamdulillah Berarti ini Insya Allah jadi hujan berkah Amin Amin Welcome to Maplok Maplok adalah Maplok adalah Maplok adalah Jangan lupa Comment, subscribe, and like Belum ditutup nanti lagi Subscribe-an kayak gitu Emang iya? Jadi dia gak ngantap sih waktu itu? Engga Dia abis dikasih roti apa gitu sama omnya Terus dia makan Abis itu enak gak? Enak Jangan lupa Comment, like, and subscribe Enak Anak umur bapak itu Tiga tahun Kalau dari tiga tahun udah jadi youtuber Ntar pas dia dewasa udah tenang lah pokoknya Udah ada kerjaannya ya Iya Kerjaannya lah Bye-bye Hiyaa 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 Hiya Hiyaa 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 Gimana Mbak? Perosoknya di Medan? Sedang banget hari ini Terus banget Medan lagi sejuk Lagi hujan Iya Tadi juga acaranya udah selesai Berjalan-berjalan lagi Udah makan dulu ya tadi sebelum acara Udah kelihatan UKM Dan sekarang mau kelihatan Medan yang lagi hit Sebagainya Sekarang di Medan Apokasitnya Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Kercayaan Merket TV itu Ternyata Main jalan-jalan Nanti Sampai Rekat Poyang Iya Eh, gue sih mau main ke dalam Boleh? 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 Ini kan pola-pula sih Gimana lagi tuh Mbak? Iya Ini apa? Akan? Napaul Jadi selain ada Cake kamera Akan? Cake Cake pula-gulung Cuma dalamnya pasti Oh Jadi dalamnya kancik Kenapa ada? Boleh liability Tidaknya nggak ada Orang Orang Dari kita gimana nih Dari Ini pertama kalinya aku ke Medan Oh iya Ini ada pertama kalinya juga nih ke Medan Napoleon Jadi pas banget gue coba pulang ke Jakarta Kita ada 8 varian Jadi sambil akunya sambil beli keboblin ya Karena laris banget Kamen ngantri-ngantri ya Tapi sekarang lagi kebetulan ini yang mana Pujuan soal ada yang tiramisu Jadi belajar dalam kasir Jadi ada yang tiramisu bu Terus Cocok gak? Ini ada yang racelfet Ini racelfet Ya racelfet yang mana yang rasa khas Medan tuh? Durian ya Jadi bolu-gulungnya di atas tapi di dalamnya tuh pastri gitu ya Kayak rasang gitu ya Iya bener Ini yang karamel Ini karamel Belum, ini malah pertama kalinya Ini yang Apa? Karamel ya? Ini karamel Ini halal Ini halal Ini halal Ini halal Ini halal banget Alhamdulillah Sudah Halal Semua Yang duriannya yang ini ya Iya Kita kan durian Medan kan terkenal Itu enak ya Jadi disini di durian Apolo ini juga Ada yang variannya Durian Durian Itu khas Medan banget Kalau saya duriannya Dan sekarang udah gak cuman ke keke doang Ada Ada cookies Ini banget nih Ini asli banget Bahan bakunya semua asli Ini Istilahnya Kalau yang coklat Keju itu terasa banget Susunya segala macam Nanti kita bawakan Oke Ini bikin inti Ada apa? Ada 4 varian sih Yang coklat sama cheese Ada cheese sama coklat Iya Minta red carpet sama Ayu apat lu Mana Oh aku aku dicapai Ini durian Durian Ini red carpet Red carpet sama apa? Sama Coklat Red coklat Red coklatnya lagi hal Iya pak Keju udah masukkan Jadi yang ada tuh red carpet Durian Dirisi Haramnya Salah Yang lagi red Jadi kalau cheese sama coklat Itu orang aku bawa keju Ya Jadi yang cheese sama yang coklat Malah ada Jadi yang cheese sama yang coklat Tapi yang datang tukar dari Fresh from open Jadi itu langsung dari pabrik Gimana Pertama kali datang ke Napoleon Oke Salah Ini pertama kalinya aku datang ke Medan Dan langsung Diajak ke Veda Napoleon Yang pertama Seneng banget Karena ketemu semua yang disini Ramah-ramah dan menyenangkan sekali Yang kedua Aku dikenalin sama beberapa variannya Sekipun ini baru pertama kali Bakal dicobain Tapi ngeliat dari Pilihannya kayaknya Udah menarik banget Terus ada juga dijelasin Karena ini atasnya buru Terus kayaknya dipakein Apa ya Kayak ada Crunchy Crunchy Ya di dalamnya ada crunchy Terus di atasnya ada kayak jamnya gitu Dengan rasa yang macem-macem Dan yang bikin penasaran Ada yang khas banget sama Medan Jadi nanti Pengen banget langsung dicobain Setelah jadi segini Oke pokoknya Semua yang ke Medan Harus banget ke Beda Napoleon Karena beda Napoleon Gak nyeselah ke land Abis dari kasir Sekarang masuk lagi ke tempat Press from the ovennya Sekarang kita mau ke kantornya Kalau disini sih bukan pabrik ya Jadi kayak kita memang disini kayak Setelah langsung storage aja ya Yes gitu Jadi pabriknya itu Jadi fresh dari ovennya Dikirim ke storage Dikirim ke storage gitu Itu aja Ini kantornya Ini kantor kita sih dari marketing Kalau dimilihan ini udah berapa Cetanya? Ada tiga GbJ dan Selamat tinggal Hai Sauli beserak gak? Gapapa beserak Gapapa Gapapa Oh aduh Gapapa 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 Dia cuma manusia biasa, aku cuma manusia biasa Aku ada sayapnya nanti mau datang Senang, Alhamdulillah, makasih banyak Thank you so much Yang pasti kan aku ada komunitas puslimasi dari Indonesia Memang sudah hampir semua di seluruh Jawa Barat Terus di Jabodetabek udah Terus kita mulai ranggah ke Makassar sama Langsung Nah tadi baru ngobrol-ngobrol, Insya Allah Biar semua kesini bisa, semuanya ibu beli oleh manusia Insya Allah Ini proyek terbenar itu yang terdekat Oke, thank you banget soalnya terkenal lagi Dan kamu kembali kembali? Iya, thanks Semoga di perjalanan lancar, salam sama anak-anak ya Sukses selalu lancar, supaya laris terus, amin 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 Tadi ada ibu-ibunya aja udah bikin kaget Kan aku lagi di kasir Ibu-ibunya pake redung hijau, pegang tangan aku Ya ampun senengnya gitu kan Terus udah, di sampingnya yang si ibu hijau bilang Bu, ini ada artis Gak perlu, saya gak perlu Dia cuma manusia biasa Dia cuma manusia biasa Saya cuma mau pelayanannya aja Kalau gak ada barangnya, saya pulang Kata dia Iya Iya Serius Ngomongnya gini Sama aja, dia juga cuma manusia biasa Aku gini Iya, bu, orangnya mau beli kue ya Kalau gak mau sama saya, mau beli kue Gituin aja Untung saya udah biasa, main nyinyir-nyir Tapi tuh ibu kayaknya lagi dapet Kenapa, dia tuh kenapa Gaget gue, ternyata itu mungkin yang sesungguhnya itu Gituin kaget gue Namanya juga itu paten kali rasanya Ada yang pake woy gitu ya kan Kayak ngegas Ternyata bener loh, jadi di Medana Polona di pinggir-pinggir itu juga ada yang Ibaratnya calo ya berarti ya Dia pake penda terus beli gitu kan Karena Polona namu itu ada sepanjang jalan itu Jadi agak kaget sih yang tadi Tapi yang ngadepin yang begitu-begitu mah biasa Jadi yang ibu-ibu pakai kerungan hijau juga kaget gitu Kok kamu emang sih banget sih Dibukanya amaze gitu Kapan sih? Kayak diapain aja Aku kutamparin Bebetul aja deh ya kan Enggak, ngerepet janda gitu nih tadi Merepet janda Enggak tau aku cuma lo Enggak tau tadi Ishmael juga Wih, dureng gala aku dengarnya Kalo saya ketawa aja kan Saya gak mau, dia cuma manusia biasa Mungkin iya biasa Enggak biasa Enggak biasa Merepet janda baru ini saya dengar merepet janda Kata-kata baru-baru lagi nih Biasanya janda selalu terdepan Kali ini merepet janda Biasanya begini dia, Pak Merepet tau kan? Merepet tau Merepet tuh disini apa artinya? Iya, sama aja Pokoknya Ngeceh-ngeceh lah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai, kita sekarang udah sampai di tempat makan baso Aku makan baso sapi Jiko makan baso pingpong Terus, aku makan ini juga Brokoli Terus, ini kan cemilan kita ya Cemilannya api apa? Coba dong Bersi 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 Coba sih nih, apa penjem? Penjem Saya ngomong Penjem tapi Tumpah sama gue Brokoli Pingpong Pingpong Gula sama raketnya Aku raketnya maksudnya Lalu kan udah biasa di pingpongin Eh, lihat suasnya dulu dong Love Love Peace, love, and go Nih, pada jamannya banget Lo acara apa ya? Kalo gak termaja ya? Gimana kalian hari ini? So happy Jadi, kita abis makan napolia Makasih Baban Medan napolia Medan napolia Nanti kita makan lagi ya Pas sampai ya Buat sekalian Nge-review Unboxing Tadi kita dapet 6 rasa Dapet rasa apa aja? Rasa yang pernah ada, rasa yang tertinggal gak salah Green tea Terus Caramel Terus Cheese Sama Tiramisu Iya, tiramisu Sama durian lagi Caramel Oke Kalo gitu kita makan dulu ya Tentu Mari Hai Kita udah sampe di bandara Kuala Namu Dan ternyata pas aku Ternyata buru-buru cepet-cepet Dengan oleh-oleh itu lihat semuanya Yang tadi kita bawa Ada aroma Meranti Dan juga Medan Napoleon Terus tadi di tas yang atas itu Ada oleh-oleh yang didapetin Sama UKM-UKM tadi Di acara Festival Ekonomi Tari Regional Sumatera 2017 Regional Sumatera 2017 Dan Tadi Juga dari Mas Rino Rony 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 Mas Rony Karena pasti bosan sama-sama kita lakuin Kita menemukan sambil makan 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 Tidak henti pokoknya Tapi ini semua dari tadi jadinya jemil Jemil lagi Jemil lagi Tapi akhirnya jatuhnya Kayaknya lebih banyak daripada Kita makan berat Beber sekalian Bagaimana kan Disini tadi kita pesan pizza cheese crust Terus ada french fries Ada spicy tuna ya Terus Mereka minum Iceland Cheapy Dan aku minum Heppermint tea Dan kayaknya sih bentar lagi Kalau kita masih nunggu juga pesawatnya Dan makanan sudah habis Kita bakal buka Medan Napoleon Merian yang biasanya Dasyat banget Jadi highly recommended ya I don't know Jadi Yaudah Kayaknya sejujurnya aku ngantuk banget Dan Sebenernya agak sedih sih Karena Aku tuh ngambil hari ini Aku tuh gak mau nginep sama sekali di Medan Aku ngambil berangkat di pesawat yang paling pagi Tadi itu jam 6 Jadi setengah empat kita sudah berangkat Dan Arka masih tidur Dan tadi pengennya itu Anak-anak mau tidur Nanti aku pulang cepet Supaya itu tetap dapet hari ini tuh sama aku Ternyata karena pesawat yang delay Berarti kemungkinan jam 10 lah kebarunya ke Jakarta Dan Arka pasti bertidur lagi So I'm so sorry my baby Tapi Bicok akan aku gantikan dengan Menonton bareng Apericetan sama Arka Besok itu mau diajakin nonton Besok itu ada Jajang 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 tuh artinya jangan Nanti kita coba bikin ya Bikin video tentang Bahasa-bahasanya Arka Bersama dengan langsung narasumbernya ya Hehehe Besok itu Planningnya adalah aku ada Talkshow lagi di Bekasi Setelah itu kita langsung mau Bikin video Jajang 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 Beneran loh aku terakhir nonton itu jelangkung Film horor maksudnya tako horor Horor Kalau film yang suka aku masih tetap Horor itu jelangkung terakhir asli Asli Yang dulu yang Winky bukan yang kemarin Bukan Iklan ibunya Jadi bener-bener terakhir nonton itu jelangkung Yang kedua Dan gara-gara filmnya Cucuk jelangkung itu Efeknya adalah mama papa aku harus mengorbankan kamarnya Jadi kamar aku jadi kamar baju Kamar kakakku jadi kamar tidur dan TV mama papa Terus akhirnya kamar mama papa itu jadi kamar aku dan kakakku Itu semua ulaku gara-gara aku itu penakut Dan yaudah Kita coba Yang paling kalau sampai film itu nanti beresiko Terpaksa kalian gak boleh pulang ke rumah selama setahun Nanti bikin video before after muka kakak ya Iya Tapi aku mah cool Enggak, selama makan lantuan pasti aku pulang Pulang juga aku pulang Tapi cool banget sampai kamar mandi gak berani Saking coolnya tuh gak ngapa-ngapain Iya gak ngapa-ngapain Udah ya Aku tuh kalau makin banyak ngomong makin lapar Jadi aku makan dulu ya Oh ya, kayaknya sekian tuas di meja Karena kasih bakalan tidur di pesawat Masih bakalan tidur di pesawat sampai di Jakarta udah gak jelas bentukannya Jadi thank you banget Untuk udah nemerin aku berangkat dari tadi pagi Sebelum nyampe di Medan Ini adalah acara Kali-kali cleaner ini Terus juga Thank you banget udah ikutin aku Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Oke, see you on our next vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ampun, aku yang jemput banyak banget Saya berangkat ke barang mereka semua dari Medan Aku disini Aku habis kondangan loh Kapan kamu dikondangin Kapan kamu dikondangin Kapan Saya duluan ya guys Saya duluan guys Anak kecil kok kondangan Kondangin Ada imbukan rame gari baru tuh Wah aku bisa tuh Iya Ya guys balik lagi ke vlog Today I'm To make up No make up no make up look Kalo ulan tuh cocoknya Kalo ulan tuh cocoknya Galon air Gak bisa ngengkak dong Ulan kayak perempuan Jadi kita dijemput sama pramugara-pramugari galon air Gitu Gitu kalo banyak gini ganti deh mobilnya Apa? Pake mobil apa gitu? Gitu Yang penting gue di dalem Jangan lupa Kalo 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 Mungkin Kalo 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 Kalo